Ini pemupuan apa pembasmian hamam? Ini pencegahan sebenarnya. Pencegahan dari layu. Entah itu layu jamur, layu pusarium, atau layu bakteri. Berhubung ini musim hujan, jadi kita perlu melakukan pencegahan terhadap dua jenis penyakit tanaman tersebut. Langsung disemprotkan atau ditaruh di akarnya atau di pohannya? Kalau ini kita lakukan pengocoran ya. Kita tuangkan sekitar 500 mili ke akar, ke lubang pemupukan. Ke lubang pemupukan ya. Lubang pemupukan itu biasanya berada 20 cm di samping dari pangkal tanaman. Oh, 20 cm? Seperti ini ya. Seperti ini. Dari pangkal tanaman sampai lubang pemupukan ini, sekitar 20 cm. 20 cm ini sudah 20 cm. Seperti itu. Coba kita lihat. Ini umur 90 hari ya, Mas? Sudah. Ya, ini sudah 90 hari. Sudah boleh ada yang memerah. Harus terawat. Setiap hari harus. Sambil melakukan pengocoran, pengocoran infumisida dan bakersida, kita juga wajib melakukan sanitasi penantinan yang mempersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar perakaran. Karena gulma-gulma ini nantinya juga kalau dibiarkan tetap hidup juga akan mengambil nutrisi yang seharusnya diperlentukkan untuk panaman. Seperti itu. Ya, pasti kasarnya memakan jatahnya lombok. Yang memakan jatahnya lomboknya ini, makanya harus dibersihkan. Dicabut-cabut. Ya, seperti ini ya. Ya, karena ini burbu ini musim. Cukupnya aja ya. Ini 500 mili sudah ada takarannya ini. Oh, 500 mili. Ya. Saya kira langsung ke daerah batangnya situ. Kan, ini di lubang pemupukannya sini. Nah, kalau sudah ditanaman di usia 3 bulan ini, yang mengambil peran untuk menyedot atau mengambil nutrisi sari-sari itu sudah jauh ya. Sudah tidak ada di sekitar sini. Tapi dia sudah melebar sampai ke sini. Kemungkinan sampai 20 cm. Itu karena sejatinya kan hanya akar muda yang bisa menyerap nutrisi-nutrisi. Kalau yang sudah tua sudah tidak bisa. Oh, gitu ya. Sudah ahlinya. Ahlinya ya. Kita harus melakukan sanitasi. Sanitasi tuh? Uang bersihkan gelma itu sanitasi? Berhubung ini musim hujan, jadi agak sedikit terkendala kalau kita melakukan penyemprotan dengan herbisida. Jadi kita gunakan tangan saja. Tapi nanti kalau sudah sekiranya cuaca sudah panas atau sudah tidak ada hujan, kita lakukan penyemprotan herbisida secara menyeluruh agar lebih cepat dan efisien. Menghemat waktu dan biaya. Oh iya, lupa tadi ya. Itu namanya, obatnya apa tadi? Kalau untuk jelisnya itu tadi fungisida dan bakterisida. Kalau merknya, untuk fungisidanya saya gunakan ditin dengan bahan aktif mankosep. Dan kemudian untuk bakterisidanya saya menggunakan agreb, bahan aktifnya saya lupa. Nanti bisa dilihat nanti. Dilihat nanti ya di... Setelah dikemasannya ada. Jadi kalau untuk pengocoran ini, untuk merk tidak terlalu penting, yang penting itu bahan aktifnya. Selama bahan aktifnya sama, maka fungsi dan khasiatnya juga sama. Siap, siap, siap. Kita lihat pengadukannya nanti masyarakatnya ya. Iya, nanti kita lihat pencampuran dan pengadukannya. Serta takarannya seberapa-seberapa nanti. Setelah ini, kita kasih tahu. Oke, terima kasih.